Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 59 Pada hikmah nomor ke-59 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Saya ulangi Jangan dirasakan besar dosa yang ada pada kamu Sebagai hal yang besar Sehingga menghalangimu dari baik sangka kepada Allah SWT Maka sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya Jika dia akan menganggap pecil dosanya Di sisi sifat kemurahannya Maksudnya begini Kita manusia Terkadang berbuat salah Terkadang berbuat dosa Bahkan mungkin kita ditakdirkan Melaksanakan dosa besar Atau terjerumus dalam dosa besar Nah ketika seseorang melaksanakan dosa besar Ini kan terbagi menjadi dua Satu orang yang tidak merasa sedih Ini hikmah sebelumnya dikatakan Orang yang hatinya mati Dan yang kedua Orang yang merasa sedih Karena sudah melakukan dosa tersebut Ini adalah orang yang hatinya hidup Tetapi setelah kita merasa sedih Karena melaksanakan dosa besar Dan dosa besar Ini kesedihan ini kemudian Dan bercabang lagi menjadi dua Ada yang kesedihan membuat seseorang takut Kepada Allah Dan bertobat serta tidak memenaksanakan perbuatan dosa tersebut Tetapi ada kesedihan Yang justru dia merasa hina Merasa putus asa Dan beranggapan Allah tidak akan mengampuninya Nah maka kesedihan yang membuat dia menjadi suudhan kepada Allah Karena saking besarnya dosa Al tidak memungkini Ini adalah perbuatan dosa besar lagi Tidak boleh Jadi sedih semacam itu tidak boleh Sedih yang boleh adalah sedih yang menimbulkan rasa bersalah Lalu dia mau bertobat dan khusnah kepada Allah Allah subhanahu wa'ala pasti mengampunnya Dalilnya mana? Dalilnya siapa yang tahu bahwa Allah maha pengampun Maha sebesar apapun dosa yang diperbuat manusia Kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala So pada hikmah kali ini Imam Ibn Hikam Asakandari Imam Ibn Atta'ilah Asakandari Ingin mengatakan kepada kita Kalau kamu Terjerumus dalam dosa Baik besar maupun kecil Janganlah bersedih Tetapi berharaplah kepada rahmat Allah Yang maha pengampun Kira-kira begitu Kalaupun kamu mau bersedih Tapi sedih yang menimbulkan rasa Satobat dan tetap berhusnudan kepada Allah Yang maha pengang Maha pengampun maha penerima Tau Tau Jangan sampai justru Sudahlah terjerumus di dalam dosa besar Kemudian terjerumus lagi dalam kesedihan Kemudian terjerumus lagi dalam suudan kepada Allah Terjerumus terus Jalur terjerumus terjerumus ini yang gak boleh Yang boleh Sudahlah terjerumus dalam dosa besar misalnya Lalu dia bangkit dengan menyadari Kesalahannya Lalu dia bangkit dengan bertopat kepada Allah Lalu dia bangkit dengan terus berhusnudan kepada Allah Subhanahu Ini yang top Di dalam sebuah hadis Dijelaskan Dalam sarahnya tentunya Sesungguhnya orang-orang yang beriman melihat Dosanya seakan-akan Sangat besar Sebagikan gunung Sehingga takut Dosanya tersebut akan merutuhi dia Dan orang-orang yang fajir Melihat dosanya kecil Seperti Lalat Sesakan Kita gak menyesal Itu menandakan kita orang fajir Tetapi menyesal Nanti bisa terjerumus Di dalam putus asa Dan seuzang kepada Allah Lalu gimana yang benar Yang benar Menyesal Seperlunya Lalu Bangkit Dengan cara bertopat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terus menerus Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Saya baca kembali Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'qobbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Watum'alaina Inna ka'anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilahi lanta Astagfirullah Wa atubu ilaih Wa al-abaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala